Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya akan berbicara, mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Anfield antara The Reds Liverpool saat menjamu The Eagles, Crystal Place. Dan pasti teman-teman sudah tahu, hasil akhirnya adalah 1-1. Satu, Liverpool gagal memanfaatkan kesempatan saat bermain di kandang untuk meraih 3 poin penting. Sehingga bisa mengangkat mereka untuk masuk dalam persaingan ke papan atas. Tetapi sekarang dengan hasil ini, Liverpool berada di peringkat ke-12 dengan nilai 2 karena menyelesaikan 2 pertandingan, sampai dengan pakan kedua dengan hasil imbang. Sebelumnya bermain 2-2 saat di Craven Cottage menghadapi Fulham. Dan bagi Crystal Place, ini adalah angka pertama mereka. Di saat mereka tandang, karena sebelumnya di kandang mereka dihajar oleh Arsenal. Dan bagi pelatih Patrick Vieira, dia sangat bergembira dengan hasil ini karena dia menganggap sesuatu yang sangat sulit, yang dirasakan ketika timnya harus datang ke Anfield. Karena ini tempat yang membuat mereka selalu frustrasi. Paling tidak dalam 2 musim terakhir kalau bisa datang ke tempat ini dan dia sudah merasa bahwa tekanannya luar biasa kalau datang ke Anfield. Tapi dengan mendapatkan satu poin, dia sangat bergembira dan itu yang dia ungkapkan di akhir pertandingan. Memuji penampilan dari skuadnya. Bermain dengan perjuangan yang luar biasa. Terutama adalah disiplin dari semua pemain selain bekerja keras dalam pertandingan ini. Dan mampu bisa mencetak gol awal. Itu yang menjadi kekuatan bagi Crystal Place. Kalau sampai Liverpool lebih dulu bisa mencetak gol, ini akan selesai. Tapi dengan mereka mampu mencuri gol pertama. Dengan gol dari Louis Dias yang tidak kalah bagusnya. Nah gol pertama ini kalau saya lihat ya. Nggak mungkin teman-teman lihat. Ini bagaimana Zaha itu sudah ada di depan. di saat Eberesi Eze yang mendapatkan umpan dari penjaga gawang Goita. Kemudian mengontrol bola. Dan ini adalah kesalahan yang dibuat oleh Fabinho. Yang gagal membendung dari pergerakan Eze. Di sana juga ada orang terdekat. Adalah tren juga ada di sana. Eze mengontrol dengan sangat baik. Mengelabui Fabinho. Dan kemudian merupakan trupas yang sangat baik. Dianggap sangat tepat. Sehingga posisi dari Zaha ini tidak offside. Memang tidak dilihat diulangi lagi atau ditinjau oleh VAR di sini. Walaupun mungkin Zaha sendiri merasa tidak nyaman. Karena posisi kalau bisa dilihat ketika dia menerima umpan. Dia bergerak itu sudah jauh di depan. Dua back Liverpool. Ada Ned Phillips dan Virgil van Dijk. Dan itu ketika dia masuk. Tapi ini dianggap sebagai perfect pass. Dan perfect run. Yang dilakukan oleh dengan passing yang sempurna. Dan juga cara berlari yang sangat. Cepat-tepat dari seorang Levert Zaha. Setelah mendapat umpan dari Eze. Dan dia melakukan final shooting yang sangat bagus. Yaitu eksekusi yang tepat sekali. Ketika ada Alisson Becker yang coba mempersempit. Juga termasuk dengan van Dijk yang agak telat. Dan dia memplacing bola ke sudut kiri Alisson Becker. Ya ini keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Zaha. Dan kelihatan sekali ketika Zaha membuat gol dia tidak langsung untuk bergembira. Merayakan gol dia. Dia masih ada perasaan yang tidak nyaman untuk melihat. Jangan-jangan dirinya offside. Sehingga dia menoleh ke Hakim Garis. Tetapi Hakim Garis tidak mengangkat. Karena dia dianggap onside dalam pertandingan ini. Baru setelah dia meyakini itu. Dia berlari ke pinggir lapangan dan melompat. Bergembira. Kemudian teman-temannya datang untuk menyalami dia. Saat merayakan gol. Nah pertahanan yang sangat kuat. Sangat disiplin yang dibangun oleh Patrick Vieira. Terhadap tim aswanya ini. Seakan membuat dalam tanah kutip. Liverpool itu agak frustrasi sepanjang pertandingan. Peluang itu banyak. Tapi tidak diselesaikan dengan baik. Nah Darwin Nunes. Yang kemudian keluar. Itu sebelumnya itu mendapatkan lima kesempatan untuk menembak. Tapi tidak ada satupun yang bisa menemui sasaran. Sebenarnya ada dua peluang dia terbaik dari lima kesempatan itu. Bahkan sudah one on one dengan penjaga Wang Guita. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan itu. Untuk bisa menjadi gol. Nah sebelum dia di babak kedua itu di menit 57. Kalau tidak salah. Dia membuat pelanggaran di sini. Pelanggaran dalam arti menanduk. Wajah dari Joachim Andersen. Pemain belakang dari Crystal Place. Namun ini juga terpicu dengan. Seakan-akan dia agak diprovokasi di sini. Oleh Andersen. Karena dia tidak terlibat langsung dengan Andersen. Dia mungkin agak memprotes keputusan dari Wasit. Dengan membentangkan tangannya. Berteriak kepada Reverie. Namun Andersen datang dari belakang. Mendorong dia. Itu yang mengakibatkan dia agak emosional tinggi. Darwin Nunes ini kemudian berbalik. Ketika dia melihat ada dorongan dari Andersen. Seakan-akan ini mungkin memprovokasi dari Andersen. Dia melihat ini dan langsung dia menanduk. Memang ini tidak baik. Karena harus wajar untuk bisa mendapat kartu. Sehingga Andersen pun dengan ini. Seakan-akan menjatuh. Sudah tanduk begitu. Dan dia melihat bahwa ini seakan-akan serius. Ya terjatuh. Oke lah. Mau apapun yang dibuat atau drama. Tetapi memang bagi Nunes tidak hayak untuk bisa menanduk. Andersen. Tapi itu yang diinginkan oleh Andersen. Memprovokasi Nunes ini agar. Dengan kalau Nunes keluar. Ini akan berkurang kekuatan bagi Liverpool. Tetapi justru setelah Nunes keluar. Dengan kartu merahnya. Empat menit kemudian. Louis Dias membuat gol yang sangat indah. Ada empat lima pemain. Dengan skill individu yang sangat bagus. Louis Dias bergerak dari sisi kiri. Kemudian cut inside. Masuk ke dalam. Dan dia bisa melihat posisi dari Goita yang. Agak ke kanan. Dan dia melepaskan bola. Memplacing ke kiri. Dan menjadi satu-satu. Jadi justru di saat Liverpool bermain dengan. Sepuluh pemain. Ada gol balasan yang terjadi. Nah kembali ke Nunes. Nunes ini. Menjadi pemain pertama Liverpool. Yang keluar dengan langsung. Red card. Kartu merah. Sejak terakhir kali itu. Alison Baker. Kalau gak salah ya. Di November. November 2019. Di Anfield itu. Dia menghadapi Brighton. Dan langsung mendapat kartu merah. Nah sekarang. Diulangi oleh. Darwin Nunes. Untuk langsung. Kartu merah. Dan ini penampilan perdana dia. Dimana seorang pemain Liverpool. Yang kemudian masuk. Langsung mendapat kartu merah ya. Ketika dia tampil perdana di Anfield. Untuk pertandingan resmi di IPL. Itu kejadiannya. Pernah dialami oleh pemain Liverpool lainnya. Itu di 2010. Kalau gak salah. Jokul. Saat menghadapi Arsenal. Dan mendapatkan kejadian yang sama. Seperti Nunes. Langsung penampilan perdana dia. Langsung mendapat. Kartu merah. Jadi. Sangat disesalkan ya. Karena Nunes tidak akan hadir. Tidak bisa bermain dalam dua pertandingan. Karena dia langsung kartu merah. Menghadapi. Di Manchester United. Pada tanggal 23 Agustus. Ya akan datang. Kemudian. Akan menghadapi Bournemouth. Saat kembali ke Anfield. Untuk. Pertarungan tanggal 27. Ketanggal 28. April. Ya akan datang. Jadi dua pertandingan. Tanpa. Darwin Nunes. Mungkin. Akan dipersiapkan oleh Bobby Firmino. Di sana. Dan Liverpool bermain juga. Dengan tanpa Thiago. Yang mengalami cedera. Jomative juga. Nat. Philips. Yang dimainkan bersama dengan. Virgil van Dijk. Selain Darobo dan Trent. Di sana. Di tengah. Harvey Elliott main lebih dulu. Dengan Kapten James Miller. Dan Fabinho. Yang di Hendo main di bawah. Kedua. Zala. Luis Dias. Dan. Nunes. Yang ada di depan. Kemudian. Ini juga menjadi. Penampilan yang tidak begitu bagus. Bagi Klopp. Dalam dua pertandingan. Beruntun. Tidak memenangkan. Lagah. Ini kejadian pertama. Sejak dia menangani. Liverpool. Bahwa dalam dua pertandingan berturut-turut. Tidak mendapatkan. Kemenangan. Walaupun. Ini hasil imbang. Tidak kalah. Tapi ini. Tidak pernah terjadi. Di era Klopp. Bersama dengan Liverpool. Kalau dia melewati. Dua pertandingan berturut-turut. Tanpa meraih. Kemenangan. Dan Luis Dias. Saya pikir tampil luar biasa. Tampil bagus. Motivasi tinggi. Bagaimana cara bermain. Skill individunya bagus. Teknik. Cara bermain dia oke. Dia memenangkan. Sekitar 16 duel. Dalam lagah ini. Melawan Crystal Place. Itu tertinggi ya. Sejak itu terakhir kali. Dibuat oleh. Lucas Leiva. Pada. April 2017. Kalau tidak salah. Lucas Leiva itu. Pemain Liverpool yang membuat. Memenangkan 18 duel. Dalam satu pertandingan. Nah sekarang. Kejadian diulangi oleh. Luis Dias. Dalam pertandingan melawan Crystal Place. Jadi itu sudah cukup lama. Setelah Lucas Leiva. Dan sekarang. Luis Dias. Melakukannya dengan. Luar biasa. Dalam pertandingan ini. Memang sangat disayangkan bahwa. Liverpool tidak mampu. Memenangkan lagah. Namun tidak kalah di sini. Bagi Klopp. Dia akan terus bergerak. Karena pertandingan selanjutnya. Yang harus menjadi fokus adalah. Melawan. Manchester United. Di Old Trafford. Ini big match yang ditunggu-tunggu. Karena United juga kena turbulensi. Berada di dasar klasemen. Dengan dua kekalahan. Bahkan sudah kemasukan enam gol. Tidak ada satu pun pemain. Mereka yang bisa membuat gol. Kecuali gol bunuh diri. Dari Emek Elister. Saat kalah dari Brighton. Ini tugas bagi Hendo dan kawan-kawan. Untuk bisa bertarung lagi. Seperti yang mereka lakukan pada musim lalu. Saat mengalahkan MU dengan 5-0. Nah kalau kita kembali ke Patrick Vieira. Sebagai arsitek. Bagi Christa Place. Dia bagus. Membangun pertahanan yang kuat. Bermain dengan skema. Melawan Liverpool. Liverpool pasti tetap. Dengan gegen pressingnya 4-3-3. Dihadapi oleh Patrick Vieira. Dengan menempatkan lima pemain. Jadi ada 5-4-1. Meninggalkan sahah yang ada di depan. Namun sahah banyak membuat kerepotan. Liverpool unggul. Kalau lihat dari semua statistik. Ada 24 tembakan Liverpool. Empat on target. Hanya satu membuatkan hasil. Dibandingkan dengan memang. Christa Place ada tujuh tembakan. Dan tiga on target. Penguasaan bola juga sangat tinggi. 73 persen Liverpool menguasai bola. Sementara Christa Place hanya 23 persen. Jadi memang sangat jauh. Namun mereka sangat efektif. Dalam melakukan counter attack. Bertahan dengan sangat dalam. Ini yang menyulitkan bagi Liverpool. Selalu menghadapi tim-tim yang. Boleh dikatakan parkir bus. Dengan penguasaan bola hanya 23 persen. Agak sulit memang untuk bisa membongkar. Apalagi sudah bermain dengan 10 pemain. 5 pemain di belakang yang ditaruh oleh. Patrick Vieira. Selain penjaga Gawang Guita yang sangat bagus. Nat Klein di kanan. Mitchell di kiri. Ada Anderson. Joaquin Anderson di tengah. Sangat bagus. Mereka bisa main. Ada Guehi. Yang bermain sangat baik. Joe Hart. Ada 5 pemain yang diparkir di sini. Dibantu bahkan dengan 4 gelandang. Ada Dakor. Ada Jeffrey Slob. Ada Jordan Ayu di sana. Ada Eze. Berezi Eze. Dan mereka memang ketika ditekan. Itu bisa menjadi 9. Di belakang. Ini luar biasa. Menyulitkan bagi pergerakan pemain-pemain Liverpool. Yang memang dalam penguasaan bola. Bol posisi Liverpool itu. Unggul. Dari Crystal Place. Tapi bukan itu yang dicari. Boleh unggul dalam bol posisi. Tapi kalau tidak memenangkan pertandingan. Ini percuma. Karena yang dibutuhkan oleh Klopp adalah 3 poin. Pasti Klopp akan belajar dari hasil pertandingan ini. Untuk melangkah ke pertandingan berikut. Dan bagi Patrick Vieira. Mereka bisa kembali dengan hati yang berbunga-bunga. Karena tidak kalah di Anfield. Tetapi mereka juga harus bersiap. Untuk menghadapi Aston Villa. Di Seherers Park. Karena Aston Villa baru saja. Memenangkan pertandingan pertama mereka. Di saat mereka mengalahkan Everton di Villa Park. Dengan 2-1. Jadi tetap bagi Crystal Place. Harus berhati-hati. Walaupun mereka bisa mendapatkan hasil positif di Anfield. Kita akan tunggu nantinya. Perkembangan ke depan. Di pekan ketiga. Apa yang akan terjadi nantinya. Dalam duel seru antara MU dan Liverpool. Sampai di sini review saya. Hasil pertandingan. Yang berakhir. 1-1 di Anfield. Ciao.